muncul ungkapan dari para ulama seseorang tidak mungkin akan sampai kepada ajalnya kecuali dicukupkan rizkinya keterangan nabi ini sudah viral didapati dan referensinya ditemukan yang paling mudah diakses di al-arba'innya al-imam al-nawawi al-arba'in al-nawawiyah ada 42 hadith lihat hadith nombor keempat dari Abdullah bin Mas'ud r.a an-abi abdullahi bin Mas'ud r.a kala kala Rasulullah s.a.w wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman mutfa thumma yakunu mitna dhalika alaqah thumma yakunu mitna dhalika mudirah thumma yursalu ilayhil malak fayanfukhu fihir ruh wa yu'maru bi katsvi arba'in yang pertama bi katsvi rizqihi jadi sebelum kelahiran pun itu Allah sudah paham kebutuhan kita diketahui sampai wafat butuh kita itu sekian yang kalau melebihi kadarnya itu bisa melampaui karakternya jadi sudah terukur peluang kita taat itu segini rizqinya ya peluang kita bisa mendekat kepada Allah ini takarannya tinggal nanti bagaimana kita berikhtiar memenuhi itu semua dan rizqih nanti disandingkan dengan kehidupan jadi konsepsinya adalah sejak di langit maksudnya di lawa mahfud sudah ditetapkan rizqih itu akan bersanding dengan kehidupan dengan batas waktu hidup setiap hamba ini ketentuan umumnya ini sampai titik ini saya tuliskan ajal namanya kita pertajam sedikit ya kita tajamkan ngajinya sedikit ajal itu namanya batas akhir kehidupan bagi setiap kita setiap hamba yang berkehidupan itu punya batas akhirnya untuk meninggalkan dunia ini batas akhirnya disebut dengan apa ajal contoh ditemukan di Quran surah ketujuh al-a'raf ayat 34 di cek ya Quran surah 7 ayat 34 walikulli ummatin ajal ada ayatnya fa'idha ja'ah ajaluhum la yasta'akhiruna sa'atau wala yasta'qdimun jangankan kamu kata Allah semua manusia yang hidup dari setiap generasi itu punya batas kehidupan jadi gak ada yang abadi kalau kita mengerti hidup ini tidak abadi dan akan berpindah kepada alam yang lain maka manusia cerdas itu harus menyiapkan bekal untuk pindah ke tempat yang selanjutnya itu ya paling gampangnya sekarang kan sekarang kan banyak macet ya mau mudik itu mudik itu kan pulang apa pulang kampung kan baik mudik itu pulang pulang kampung kampung itu kan tempat asal ya asal mula berkehidupan kita di dunia pulang ke tempat asal tempat asal itu bahasa arabnya ma'ad namanya ma'adun ya waktu untuk berpulang yang dijanjikan namanya mi'ad ya ibn al-qayyim al-jawziyah punya kitab zadul ma'ad bekal untuk pulang ya inna alladhi faradu alaikal qur'ana laradu kailah ma'ad ini citra miniatur saja dalam berkehidupan seperti kita mudik saat ini ke tempat asal kita terlahir di dunia kita pun akan mudik nanti ke tempat asal saat mula ayah moyang kita diciptakan ke tempat sejati abadi kita dan filosofi mudik itu selalu menanamkan tak mungkin orang mudik kalau tak ada bekal coba lihat tuh apakah mau pulang kalau gak ada bekalnya cek setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal saya sering katakan di hampir setiap tahun kadang-kadang terlihat yang pulangnya pakai motor bebek tapi bekalnya singa tambahan lagi gerobak kasih lagi belakangnya kasih dus lagi kan kasih tulisan tunggu aku di perbatasan sayang rumah dicet dibagus-bagusin karena tahu akan ada yang pulang bukan karena pulangnya saja bawa bekal ya kan karena bawa bekal ditunggu pulang ya insya Allah langsung rumah dicetin dibagusin diada-adain semua kue-kue dibikin bahkan jauh sebelumnya bahkan terjadi kadang-kadang yang tidak kita bayangkan itu kan kalengnya kongwan isinya rangginang gitu kan sering terjadi seperti itu ya gak apa-apa itu variasinya kan ya keberkahan mudik nah itu kan miniatur yang Allah tunjukkan berkahnya kita di Indonesia kita bisa belajar untuk pulang ke akhirat lewat situasi mudik seperti ini anda tak ada bekal malu pulang ke kampung halaman kok bisa anda berani pulang ke rahmatullah ketika merasa tak punya bekal kan tidak logis maka pastikan ketika sampai tiba ajal ini kita mesti merasa bahwa mohon maaf kita bukan makhluk yang abadi suatu saat kita pasti akan pulang ini ajal nah cara mengisi ajal ini cara mengisi batas sampai pulang ini itu disebut umur namanya ini kita tajamin dulu sebentar ya jadi umur itu cara mengisi usia kita sampai ke batas ajal dari kata amara ya'muru ya di koran ada kata ya'muru di koran surah 9 ayat 18 innama ya'muru sajidallah dari kata ala umru ala umru itu punya beberapa makna yang pertama segala yang melahirkan manfaat itu umrun namanya makanya kenapa cara kita menjalani usia usia kita ini disebut umur kenapa disebut dengan umur seakan memberi kesan kalau masih ada usia maka bersikap bertindaklah segala yang melahirkan manfaat dalam berkehidupan jangan lisan berkata kecuali ada manfaatnya jangan mata memandang kecuali yang bermanfaat yang dipandang itu jadi kalau ditanya berapa umur anda lantas anda menjawab misal umur saya 40 tahun sebetulnya itu kata yang dititipkan oleh Allah kepada lawan bijak anda untuk mengajak kita berfikir selama 40 tahun ini berapa yang sudah kita kumpulkan dari segala yang bermanfaat itu umur segala yang berkah berkah itu ziyadatil khair bertambah nilai kebaikannya jadi kalau sudah bertambah usia harusnya bertambah baik ini jangan sampai usia bertambah tapi tidak bertambah baik maka itu paradoks dengan nama umurnya orang yang 20 tahun harus lebih baik dibandingkan dengan yang 10 tahun orang yang 30 tahun harus lebih baik dibandingkan 20 tahun demikian seterusnya jadi jangan sampai usia 50 tahun masih jalan-jalan menggunakan sepeda cucunya yang 5 tahun dan perilakunya seperti itu nah ini yang kemudian kita renungkan Allah dengan sifat rahmannya memberikan peluang kepada setiap hamba agar menjalani desain kehidupan dengan nyaman baik cukup kebutuhannya maka bersamaan dengan batas kehidupan ini sampai ajalnya tiba ditetapkanlah rizkinya jadi rizki itu ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir bahkan itu bersamaan kadarnya sesuai dengan ajal kita dari sini kemudian muncul ungkapan dari para ulama seseorang tidak mungkin akan sampai kepada ajalnya kecuali dicukupkan rizkinya jika sudah cukup ya selesai paham sampai sini selamat menikmati selamat menikmati